Di tutupnya tol, ini kan tadi disebutkan oleh penyekatan, skenario penyekatan seperti apa Pak? Gini, skenario penyekatan, kita bagi dua skenario. Kita sekat dulu dari luar, dengan kita sekat secara internal. Kenapa? Kita sekat dari luar untuk mencegah, jangan sampai virus impor itu masuk. Jadi kita jaga wilayah kita. Karena tidak menutup kemungkinan apabila pada saat itu tol itu ditutup, warga yang akan lewat itu, lewatnya adalah lewat selatan. Salah satu tempat yang paling enak disinggahi adalah Banyumas ini. Ini akan jadi tempat pelintasan, tempat raksit, bahkan tempat penetap sementara. Di situlah makanya kita lakukan penyekatan ring tiga. Kemudian kita lakukan penyekatan ring dua dan ring satu. Apa maksudnya penyekatan ring dua dan ring satu? Supaya masyarakat ini kita batasi mobilitasnya untuk penyembuhan, untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Kita sehatkan wilayah Banyumas ini, dengan sedikit mengurangi, kalau bisa kita kurangi benar-benar mobilitas masyarakat kita. Karena apa? Jangan sampai nanti tercampur. Kita sudah punya pengalaman Idul Fitri. Itu pengalaman berharga buat kita Idul Fitri. Dimana kita sudah sekat aja, masih ada 2046 warga Jakarta yang bisa datang ke sini. Menetap di sini lebih daripada tiga hari. Yang efeknya apa? Peningkatan penyebaran COVID-19 di wilayah Banyumas. Yang ini. Kak, untuk sebaran itu sampai tanggal 22, sebaran juga. Tapi itu ada tanggal 22. PPKM apa maksudnya sebarannya? Iya, apa namanya penyekatan. Gini, kita lihat dari mulai besok. Besok itu kan mulai Jumat. Sabtu, Minggu. Senin masuk kerja. Tapi hari Selatan Idul Hatta. Idul Hatta ini tidak berbicara sholat id atau pemotongan korban. Bukan bicara itu. Kita berbicara Idul Hatta adalah rangkaian. Dari bertemunya masyarakat, dengan keluarganya, sampai dengan akhirnya selesainya kegiatannya semua. Selesai kegiatannya apa? Setelah daging-dagingnya nanti dibagi. Masak sama-sama, makan sama-sama. Itu kan satu rangkaian, betul kan? Nah, itulah. Jadi rangkaian Idul Hatta itu bukan hanya takbiran, sholat id, pemotongan korban. Bukan. Kegiatan rangkaian Idul Hatta itu dari awal bertemunya, masyarakat, dengan saudaranya, sampai dengan selesai kegiatan kemasyarakatannya. Nah, ini yang harus kita cegah dari awal. Maksudnya dicegah bukan apa, yang kita batasilah. Supaya kembalinya ke titik awal. Titik awal, Pak. Wilayahnya jadi sehat. Pak Kapol Resta, kemarin disebutkan kalau kan terus apa, seperti apa? Masih 20 persen? Kita berharap bisa 50 persen. Kita berharapnya bisa 50 persen. Kenapa? Kita sudah temukan loh satu contoh. Kita sudah temukan satu contoh. Dan bukan hanya satu, ada beberapa contoh. Warga kita yang masih belum sadar dengan kesehatannya, bahkan dalam satu isoman, dia masih jalan-jalan. Kan carrier ini. Kan gitu ya. Akhirnya nyebarlah kepada saudara-saudara kita yang lain. Salah satunya adalah pembatasan mobilitas masyarakat yang seperti ini. Kita harus jujur dengan diri kita. Kita lagi nggak sehat, badan kita lagi nggak enak. Boya jangan keluar rumah. Karena apa? Sehatkan diri kita, sehatkan saudara kita. Ya kan ya? Begitu ya. Kalau di ring 3 itu 24 jam di jaganya? 1, 2, 3, 24 jam nanti. Itu 23 ya? Ya. Mulai besok, 1, 2, 3, kita lakukan 24 jam. Ring 3 itu berapa titik? Ring 3 ada 4 titik. Panas aja Pak? Ya kan? Ya biasa pintu masuk. Pintu masuk. Kalau untuk jalan tikusnya nggak diantisipasi? Jalan tikus nanti diantisipasi, nanti dengan patroli dari posek dan koramil. Karena kita juga punya bajanan tikus kan banyak. Ya kan? Ditambah lagi dengan, mohon maaf ya, kita juga punya kegiatan bagaimana caranya masalah kita harus sehat. Jadi PPKM Mikro ini harus tetap jalan. Jadi bukan hanya pelaksanaan PPKM darurat, PPKM Mikro ini tetap harus dilaksanakan kegiatan ini. Ya karena memang basicly-nya dari PPKM Mikro. Jadi bagaimana PPKM Mikro dapat mendukung pelaksanaan PPKM darurat? Nah, tadi kan sudah disampaikan sama Pak Jandim. Kita tidak mau kontraproduktif dengan masyarakat. Di sini kita berharap juga masyarakat mau sama-sama dengan kita, kerjasama dengan kita, untuk sadar diri, ya kan? Bahwa pelaksanaan ini, ya kan? Kita lihat adalah hal yang lebih baik untuk ke depannya. nanti kita akan melakukan pengawasan saja. Pengawasan. Kalau memang bisa kita cegah, kita cegah. Kita antisipasi, kita antisipasi. Tapi kalau tidak bisa, ya kita awas. Supaya apa? Tidak terjadi klaster, nanti jangan ada klaster kurban lagi. Kalau sampai ada kerumunan, betul kan? Betul. Makanya di situ, nanti kita atur teknisnya. Nanti kita atur teknisnya. Ini Pak Bupati selesai dari sini, beliau akan rapat, mengatur teknisnya. Ya kan? Nanti pelibatannya bukannya TNI Polri saja. Bukannya TNI Polri Pemerintah Daerah. Tidak. Ini seluruh masyarakat. Ormas, LN, komunitas-komunitas. Kita gabung semua jadi satu, menyehatkan wilayah kita ini. Ya? Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Bapak Bapak Bapak, kegiatan hari ini dulu. Baik. Nah, hari ini sengaja kita rapatkan adalah untuk tidak lanjut antisipasi yang akan kita lakukan mulai hari ini sampai dengan hari TAPU. Jadi ada tiga poin besar. Yang pertama adalah, dengan ditutupnya tol utara, tentu saja kita harus mengantisipasi. Apabila ada arus nanti yang pelewati selatan. Ini berkaitan dengan mobilisasi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah, berkait dengan kesiapan di Dula Daha. Terutama pemotongan hewan. Ini tadi Pak Bupati sudah memberikan solusi, nanti bersama-sama kita, termasuk juga, selain TNI Polri, Pemerintah Daerah, nanti ada juga dengan Ormas. Sama-sama kita mengawasi. Kurang lebih ada 2.000 titik, nanti pemotongan hewan ini. Ini harus kita awasi betul, jangan sampai nanti jadi klaster kita. Kemudian yang ketiga adalah, terkait dengan PPKM darurat. Kita harus antisipasi, terkait dengan PPKM daruratnya. Apakah nanti akan diperpanjang atau belum, kan kita belum tahu. Tapi kita harus menyiapkan pooling sistemnya. Bantuan-bantuan untuk masyarakat, dan juga pemberian obat, program pemberian obat dari pemerintah pusat. Yang harus kita salingkan. Kalau untuk tadi yang... Kalau yang 2.000 titik itu, seperti apa nanti skenario-nya Pak? Ini rencana, akan ada TID, Poli, dan kita bagi nanti, Ormas nanti secara teknis. Per titik itu ada yang bertanggung jawab. Dan juga ada tadi dari Banka Forest, untuk kita batasi waktunya. Waktu dan jumlahnya kita batas. Misalkan jumlah korbannya itu, korban hewannya ada 10, lalu kita bagi 2 sehari. Kan itu bisa dilaksanakan dalam 4 hari. 20, 21, 22, 23. Jadi nggak langsung di 1 hari. Tapi yang perlu diantisipasi, hari pertama hari kedua. Jadi sistemnya akan kita buat. Artinya setiap masjid, boleh ya, tapi harus ada ujen atau seperti apa itu? Ini kita sebenarnya udah ada artukan, yang disampaikan oleh Pak Kuwati. Oh, pengobatan itu di RPH ya Pak? Ini antisipasi kita. Antisipasi kita, tapi kita juga realistis, dengan apa yang kondisi saat ini. Kita cek di lapar. Aku sekarang kali, agak tambahan. Saya potret ini aja, ini hasil ini. Apa yang? Aduh, Dosenek? Saya bicara. Dosenek kalau nggak, Pak? Ada. Nggak kelihatan, Pak. Wajah, jelas. Tau, dari rotak set-set. Ini tambahan, untuk ditutupkan, ditutupnya. Ditutupnya.